mba rahayu mba mba permisi mba putune amit mba selain kemudian jejak struktur candi yang kotak ya dengan kemudian di pinggir ini banyak juga batu batayang ini banyak pecian tembikar jangan lupa like, subscribe, dan komen sebelum kita menuju lokasi ladang jagung atau yang ditemukan candi besar ini ada sungai jadi dekat di candi, ini ternyata ada sungai sungainya ini cukup unik mengalir di antara batu padas dan disitu ada batu unik di tengah sungai apa Samil? ada belut ada belut tadi ayo 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 awas hati hati nah ini kita nyabrang Samil nyabrang sungai ya nyabrang sungai nah itu banyak angkang-angkangnya sungainya Samil banyak angkang-angkangnya iya naik gunung Samil bisa naik gunung ayo ayo sama Pak D naik gunung ayo terus nah ini kiri kanan sama warga ini ditanami bunga ya nah ini ada bunga bogengfil yang lagi berbunga lebat ini Samil bunga bunga bagus ya bunga bagus bunga bogengfil nah ini oh sepanjang jalan ini ditanami bunga-bunga oleh warga ini nah ini ada bunga bogengfil ada bunga melati bunga kertas nah ini di tengah lagang-lagang jagung Samil ya di sini memang ada jejak candi besar rahayu 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 mbak Nuan Sewu mbak mbak Nuan Sewu nah di sini kita sudah menemukan banyak sekali ya struktur batu batak kuno ini yang cukup besar ya nah ini yang digali oleh warga secara sporadis ini nah ini di bawah pohon juwet ini di bawah pohon juwet ini banyak ini struktur batu batak yang batu bataknya itu sangat sangat besar sekali ya Samil ya batu luar biasa sekali Samil di sini ini tertanda di tata sedemikian rupa ini warga menamai Mbak Gilang batu cantik iya batu candi Samil itu Samil batu candinya banyak Samil ayo kita ke sana Samil nah nah di sini itu yang luar biasa ini ada batu seperti roti ini ya bulat bunder nah ini Samil itu batu apa Samil batu roti batu roti eh hati-hati Samil itu nanti robo jadi Mbak Rahayu Mbak Mbak permisi Mbak putune amit Mbak nah ini selain kemudian jejak struktur candi yang kotak ya dengan kemudian di pinggir ini banyak juga iya batu 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 yang ini banyak pecan tembikar Samil oh tantal iya pecan tembikar ini banyak sekali Samil ya pecan tembikar yang sangat banyak eh Samil sini Samil oh iya apa itu Samil batu itu iya tembikar ya cukup banyak sekali di sini Samil ini ada banyak pecan keramik Tiongkok ini yang cukup banyak sekali ini batu-batu dakon batu-batu bulat ya Dorpal Mbak Anwensew Mbak permisi Mbak Rahayu 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 nah ini coba kita anu ya sawan ya Mbak ini ini ada sebuah warga kemudian Rahayu 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 ini kemudian membuat sebuah altar ya persajian ya di sini ada beberapa Yoni fragment Ganesha iya itu persajian Samil nah taruh situ saja nah di situ ada burung perkutut nah ini ada hiasan yang sangat istimewa yang ditemukan warga ya sebuah kemudian cita rasa karya yang sangat seni yang sangat tinggi ya yang berupa kemudian ceplok bunga-bungahan ya sungguh luar biasa suasana di sini itu sangat sangat wingit apa itu Samil batu ini batu candi batu 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 iya luar biasa sekali ya penemuan oleh warga ini ya memang banyak penemuan-penemuan selain kemudian balok-balok batu candi pecan batu batak kuno yang cukup lama ya berukuran lebar itu kemudian sekitar 22 cm panjang itu sekitar 32 cm dan tebal itu sekitar 4 cm 3-4 cm nah sini banyak sekali fragment-fragment ya selain kemudian fragment yoni kemudian jejak-jejak pelipit-pelipit candi pinggiran-pinggiran candi ragam hias ceplok sulur-suluran dan sangat arkais sebenarnya ya diduga ini peninggalan sekitar abad ke-10 ya peninggalan pusendok era ampusendok ya jauh sekali ya jauh sebelum kerajaan majapahit ini ya nah ini ada umpak ya baru-baru digali baru dikeluarkan oleh warga nah ini nah ini luar biasa sekali Samil jatuh Samil dibawa saja gak boleh naik-naik nanti jatuh ya nah dibawa saja sini nah disini memang temuan yang sangat luar biasa sekali ya banyak sekali ya sebenarnya batu-batu candi yang beragam hias ya dan oh ternyata batu bulat ini merupakan patmasana artinya diduga tempat duduk arca lah disini ada hiasan patmanya atau bunga terata ya tempat duduk bunga terata ya diduga ini adalah patmasana tempat untuk meletakkan arca nah ini luar biasa sekali coba ini batu-batanya ya yang ditemukan yang ini ada struktur batu bata yang bagian ini diduga memang apa namanya ini tembok tembok dari candi itu sendiri yang sudah miring karena usianya cukup besar ya nah ini cukup besar ya batu-batanya samil ya jangan di injak samil ya nah ini cukup besar sekali nah ini adilnya memang disini memang jejak peradaban kuno sebuah candi termasuk batu-batu lumpang kecil dan persajian yang sangat eksotis nah ada yang sangat menarik samil ini batu yang sangat kecil ini membentuk sebuah batu lumpang nah ini batu lumpang kecil ini hati-hati samil batu lumpang ya batu lumpang samil ya nah ini nah satu lumpang yang cukup besar sekali ya jadi disini memang merupakan situs budaya ya peninggalan leluhur ya yang wajib kita jaga dan kita lestarikan ya serta kalau bisa itu benar-benar memang diekskavasi oleh pihak terkait entah itu balai pelestari cagar budaya puslit arkenas atau pusat penelitian arkeologi nasional maupun balar ya balai arkeologi ya yang ini memang tugas dan wuwenang itu memang tiga lembaga ini ya sebenarnya ini yang tentunya dengan masyarakat sekitar ya dengan bantuan masyarakat sekitar yang untuk mengeksopasi dan ketiga pihak ini akan menyaksikan bagaimana kemudian disini memang jejak candi besar itu ya ini ada pinggiran-pinggiran candi gitu ya pecan tembikar cukup banyak gitu ya pecan keramik tiongkok juga cukup banyak disini memang diduga memang candi tua yang kemudian diteruskan ya diduga memang candi ini awalnya bisa jadi memang dibangun pada abad ke-10 kemudian dilestarikan terus sampai kemudian zaman kadiri zaman kahuripan zaman kadiri zaman singosari zaman apa namanya majapahit gitu ya karena banyak selain kemudian pecan keramik tiongkok ya yang diduga zaman majapahit juga kemudian ada ditemukan juga pernah ditemukan koin kepeng ya artinya memang pada masa kerajaan-kerajaan kuno dilestarikan ya Samil nyapu Samil nah itu 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 sampah ya sampahnya banyak itu ya Samil jatuh itu angin oh jatuh oleh angin oh iya Samil ya dilanjutkan ya nyapunya ya Samil ya ini Samil membersihkan menyapu ini cantinya ini nah ini dari daun-daun yang jatuh ya Samil ya iya ini disapu ya disapu nah ini semua kemudian jejak-jejak peradaban kuno yang sangat luar biasa sekali ini ya yang memang ini berada di Yanu ya di dusun Karangasem ya di dusun Karangasem ini nah ini ini memang di sebelah selatan ya di sebelah-selatan dari kecamatan Delanggu berbatasan dengan kecamatan Kutorejo ini nah ini serta kecamatan Gondang ya sebelah selatan ini kecamatan Gondang dari sini memang diduga candi ini cukup tua ya jejak-jejak memang ini adalah bukan bangunan profan ya tetapi ini bangunan sakral artinya pada masa lalunya ini merupakan sebuah semacam kuil pemujaan ya atau bangunan suci keagamaan semoga hal-hal ini tetap lestari ya dan terjaga dengan baik serta kemudian pihak-pihak terkait ya langsung kemudian melakukan ekskavasi dan restorasi tentunya biar tahulah bentuk dan apa namanya luas dan besarnya dari bangunan yang sangat luar biasa sekali ini ya jas merah ya jangan sekali-kali melupakan sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati